Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis Triwayat Bukhori, oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas, cara menurunkan berat badan tercepat dan tanpa ribet. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya menurunkan berat badan dalam satu hari. Mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang, namun hal tersebut benar bisa terjadi pada tubuh kamu. Bagaimana caranya, yaitu dengan melakukan diet intermittent fasting. Intermittent fasting adalah sebuah program diet, yang menerapkan jendela puasa atau jendela tidak makan, di mana kita harus tidak memasukkan kalori apapun ke dalam tubuh, namun masih boleh mengonsumsi air putih dan minuman 0 kalori lainnya, di saat kita tidak mengonsumsi makanan dalam waktu tertentu, maka kita akan menggunakan lemak pada tubuh kita sebagai sumber energi, dengan begitu. Kadar lemak pada tubuh kita akan berkurang, dengan kata lain berat badan pun akan turun dan komposisi tubuh akan makin seimbang, ada berbagai jenis intermittent fasting, atau jendela makan yang diterapkan pada intermittent fasting, yang paling basik adalah jendela makan 12-12 yakni 12 jam puasa, boleh minum air putih, dan 12 jam waktu bebas makan. Namun pada waktu jendela makan kamu juga perlu memperhatikan apa saja yang kamu konsumsi dan jangan sampai berlebihan, lalu sesuai judul, intermittent fasting apa yang bisa membuat berat badan kita setidaknya turun dalam waktu sehari? Sebenarnya jendela jam puasa tertentu bisa menurunkan berat badan dalam satu hari, namun yang bisa dilihat hasilnya secara signifikan adalah jendela puasa 24 jam. Namun yang perlu diperhatikan adalah, sebelum kamu mencoba jendela puasa 24 jam, kamu harus melalui berbagai jendela makan tertentu agar tubuh kamu terbiasa, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah berbagai jendela puasa intermittent fasting. 1. 12-12 Jendela puasa yang pertama adalah 12-12, yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 12 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 12 jam. Setelah buka puasa, jendela puasa yang pertama ini merupakan jendela puasa yang sangat cocok dilakukan oleh pemula, karena tidak terlalu memberatkan, namun demikian, jendela puasa yang pertama ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan berat badan. Oleh sebab itu kamu perlu mengkombinasikan dengan jendela makan berikutnya, contoh jendela puasa 12-12 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 22, setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya, 2. 16-8 yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 16 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 8 jam setelah buka puasa, contoh jendela puasa 16-8 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 18. Setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya, 3. 18-6 yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 18 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 6 jam setelah buka puasa, contoh jendela puasa 18-6 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 16. Setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya, 5. 24 Jendela puasa yang kelima adalah kamu tidak boleh makan apapun dalam waktu 24 jam, contoh jendela puasa 24 jam adalah kamu memulai puasa pada pukul 10, maka kamu baru boleh buka puasa pukul 10 keesokan harinya, perlu diingat. Kelima jendela puasa tersebut masih membolehkan kamu minum air putih, kopi tanpa gula, teh tanpa gula, dan berbagai minuman lainnya yang mengandung 0 kalori, jika kamu mengonsumsi minuman berkalori makan, intermittent fasting kamu bisa jadi tidak berhasil. Cara menahan atau mengalihkan rasa lapar ketika intermittent fasting, kamu bisa melakukan olahraga angkat beban atau berbagai olahraga lain, mungkin dalam pikiran kamu olahraga akan membuat kamu semakin lapar. Ternyata tidak demikian, olahraga justru dapat membantu kamu menahan rasa lapar. Olahraga pada saat kamu berpuasa juga bisa membakar gula ataupun lemak lebih banyak pada tubuh Anda, dengan demikian diet intermittent fasting, yang disertai dengan olahraga yang baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Selain olahraga kamu juga bisa mengonsumsi kopi pahit atau teh tawar tanpa gula. Kedua minuman tersebut ternyata bisa mengalihkan rasa lapar. Pola tidur juga perlu diperhatikan, ada. Beberapa orang yang ketika bangun tidur akan lapar luar biasa, dengan mengatur pola tidur yang baik maka tingkat keberhasilan intermittent fasting kamu akan semakin tinggi. Lalu seperti apa pola tidur yang baik untuk intermittent fasting? Tentunya nanti kamu akan mengetahuinya sendiri ketika kamu menjalankan diet ini dalam beberapa hari. Sebaiknya juga kamu tidak begadang agar metabolisme tubuh selalu baik, stres dan merasa terpaksa saat diet. Di saat kita stres akan hadir hormon kortisol yang membuat kita sulit menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Oleh sebab itu di saat diet jangan sampai merasa stres atau terpaksa karena hasilnya tidak akan maksimal. Jalani diet sesuai kemampuan dan bertahap agar tidak mengalami stres, jadikan diet sebagai pola hidup bukan sebuah program sementara, sehingga kita bisa menjalankannya dengan senang hati, kurang tidur, kurang air putih, rajin berolahraga dan diet, tapi berat badan tetap naik. Simak alasannya, halosehat.com Stres, beberapa orang saat dihadapkan pada kenyataan hidup yang terlalu berat, tubuhnya akan merespon dengan menunjukkan sikap bertahan. Saat ini terjadi, hormon stres yakni kortisol akan disekresikan dan memicu terjadinya rasa lapar. Dampaknya pasti tertebak, Anda yang mengalami stres akan berusaha mencari kenyamanan salah satunya dengan makan makanan yang Anda sukai, kurang tidur. Kenyataannya ada kaitan antara tidur dan bertambahnya berat badan. Jika suatu waktu Anda memutuskan untuk begadang, besar kemungkinan sambil begadang Anda sembari menikmati camilan yang tentu saja mengandung kalori. Selain itu, saat siklus tidur Anda terganggu, kadar hormon akan mengalami perubahan dan hal ini memicu rasa lapar dan membuat Anda merasa selalu lapar padahal sudah makan. Steroid, obat steroid anti-inflamasi seperti diketahui menyebabkan pertambahan berat badan. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan dan retensi cairan. Beberapa orang bahkan mengalami beberapa bagian tubuhnya seperti wajah, perut dan belakang leher menyimpan lemak saat mengonsumsi steroid, antidepresan, beberapa jenis obat antidepresi atau antidepresan memicu pertambahan berat badan. Beberapa orang yang mengonsumsi antidepresan di awal akan merasakan perasaan yang lebih baik di mana kondisi ini bisa saja mempengaruhi nafsu makan. Dan tidak menutup kemungkinan kondisi depresi mempengaruhi berat badan. Sebaiknya konsultasikan pada dokter jika ternyata antidepresan yang dikonsumsi menyebabkan bertambahnya berat badan. Hipotiroidisme Jika kelenjar tiroid Anda tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup ada kemungkinan Anda akan merasakan kelelahan, letih, dingin dan bertambahnya berat badan. Metabolisme akan berjalan lambat dikarenakan kurangnya hormon tiroid yang berdampak pada penambahan berat badan. Obat-obatan penyebab berat badan bertambah Beberapa resep obat-obatan terkait dengan bertambahnya berat badan. Di antaranya adalah obat-obatan antipsikotik, sindrome cushing, Bertambahnya berat badan merupakan gejala umum pada penderita sindrome cushing yakni suatu kondisi di mana Anda terpapar hormon stres kortisol terlalu banyak sehingga memicu bertambahnya berat badan dan abnormalitas lainnya. Jika Anda mengonsumsi streoid untuk pengobatan asma, artritis dan lupus ada kemungkinan Anda akan terpapar sindrome cushing. Hal ini juga dapat terjadi jika kelenjar adrenal memproduksi hormon kortisol terlalu banyak. Penambahan berat badan ini akan terlihat di bagian-bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung bagian atas dan pinggang. Demikianlah video sederhana mengenai cara menurunkan berat badan dengan cepat. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Terima kasih.